Untuk apa ibu bertahan hidup, kalau bukan untukmu? Marry me. Kau ini aku. Kalau kamu cuma pacaran, ibu tidak keberatan. Tidak berbeda dengan kita. Tapi untuk menikahinya, ibu keberatan. Rila hitamlah. Ibu rela. Ku menikahi gadis itu. Itu sudah menjadi kewajiban dalam dorong. Dalam tidak boleh. Nanti dorong dan baguslah. Kau juga tentu ingin beliau suami seperti Suyono. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Dalam ini cuma abdi, Doro. Kita masih suka. Kita masih sayang. Seperti pertama kasih tercinta. Kita masih rindu. Kita masih cinta. Mungkin kau berakhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar Ching. Berjumpa lagi dengan saya Lupus. Salam hangat dari saya. Dan salam manis dari si Lulu. Kali ini Lupus akan ceritakan alur film keren yang penuh dengan filosofi. Film yang diperankan oleh Miriam Belina, Matias Mucus, Ria Irawan, dan Nani Wijaya ini berjudul Selama Tinggal Janet. Film ini dililis pada tahun 1987. yang memenangkan Ria Irawan sebagai pemeran pembantu wanita terbaik dalam festival film Indonesia tahun 1988. Bagaimana kisah percintaan antarbangsa yang berbenturan dengan tradisi, adat, dan agama ini? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film kita perkenalkan ini adalah Trimah yang diperankan oleh Ria Irawan sedang merapikan kamar yang disuruh oleh juragannya. Ini adalah ibu Ndoro Suryo yang sudah menunggu hampir lima tahun sejak kepergian salah satu anak putranya yang pergi meninggalkan Solo dan tepat hari ini dia akan pulang ke rumah itu. Sudah rapi semuanya. Aku harap kembalinya Ndoro dan Bagusmu adalah untuk menetap dan tidak pergi-pergi lagi. Anak tersebut bernama Suryono dia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Di hari itu ibu Ndoro sangat sumringah dan senang akan kedatangan dari Suryono. Di malam itu pun Suryono tiba di rumahnya yang disambut hangat oleh ibunya. Ternyata Suryono tidak sendiri dia membawa teman wanita Perancis bernama Janet. Suryono menyuruh Terimah untuk antar Janet ke kamar Suryono sedang dia akan tidur di kamar tamu. Terimah, antarkan Janet ke kamarku. Ibu Ndoro Suryo kembali merapikan piring yang akan digunakan untuk makan karena piring itu merupakan piring warisan yang hanya dipakai untuk mereka bukan untuk orang luar. Ini kan piring warisan dan menurut adat istiadat piring ini tidak boleh dipakai orang luar. Biarlah, Bu. Sekali-kali biar tamu kita merasakan makan dengan piring warisan. Kawanmu itu dia kan tidak sederacat dengan kita. Ibu seperti kanyang romo hanya memandang manusia dari luarnya saja. Ibu tidak tahu kalau dia itu anak orang kaya di Perancis. Keluarga Suryono mempunyai usaha butik-batik yang besar di Solo yang dipegang oleh ibunya Suryono. Di pagi itu Suryono pun bertemu dengan saudara-saudaranya bersama dengan Janet. Ibunya merasa kesal dengan penampilan Suryono yang ngurakan padahal dia adalah keturunan Ningrat. Ternyata Janet akan tinggal di Solo lebih lama karena akan mempelajari budaya Jawa khususnya yang ada di Solo membuat ibunya Suryono merasa khawatir akan kehadiran Janet. Si Janet akan tinggal lama di sini. Di waktu itu datang kerabat jauh yang mendengar kepulangan Suryono. Beliau membawa anak gadis yang sepertinya sudah ada pembicaraan antara ibunya Suryono dan wanita itu untuk perjodohan anaknya dengan Suryono. Kemudian Suryono pun menghampiri ibu itu untuk se-hello. Setelah itu dia pun berbincang dengan wanita yang merupakan anak dari si ibu. Tiba-tiba Janet datang dan Suryono pun memperkenalkan kedua wanita itu ke Janet. Dan mereka pun ada janji untuk pergi meninggalkan semuanya. Insting Janet tentang pembicaraan Suryono dengan ibunya yang memakai logat Jawa mengatakan bahwa ibunya Suryono tidak suka akan kehadirannya. Janet pun yang ternyata mencintai Suryono tidak ingin kehilangan Suryono dan dia mengajak Suryono untuk menikah dengannya. Suryono pun tahu pasti ibunya akan melarang dan izin darinya untuk menikahi Janet pasti akan sulit. Tetapi bagi Suryono ada atau tidak adanya izin dari ibunya itu dia akan tetap mempersunting Janet. Dan itu yang ibunya tahu akan sifat anaknya yang akhirnya dengan kebulatan tekat Suryono ibunya pun merestuinya. Akhirnya mereka pun antara Suryono dan Janet sudah menikah dan tinggal bersama. Kebosanan pun mulai melanda Janet yang merasa sepi tidak mempunyai teman atau saudara. Sedang Suryono terlalu sibuk akan lukisan sehingga waktu untuk Janet pun tidak ada. Konflik pun mulai terjadi di antara dua orang berbeda budaya dan tradisi itu. Suryono yang seorang berbudaya Jawa menginginkan seorang Janet seperti istri-istri yang dia pikirkan yang selalu melayani suami nurut dan takut kepada suaminya. Beda hal dengan Janet seorang wanita Perancis yang menginginkan juga suami yang hangat peka dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh si wanita Janet pun mengajak Suryono untuk tinggal ke Jakarta Paris atau kota lain yang ramai. Dalam kegamangan itu Janet pun akhirnya pergi keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Suryono yang akhirnya Suryono pun mengizinkan Janet untuk pulang ke Perancis. Aku ingin udara segar malam-malam begini keluar apa kata penduduk di suatu ketika Janet sakit yang kemudian tinggal di rumah Doro dan Ayu Suryo Doro Kanjeng Ibu tanya Doro dan Ayu Janet memakan apa? Doro dan Bagus Suryono di mana? Belum pulang Doro duduk sini terima di sini saja Doro aku senang kau menemani aku dalam tidak boleh nanti Doro dan Bagus marah kau juga tentu ingin punya suami seperti Suryono dan itu sesuatu yang tidak mungkin dalam ini cuma abdi Doro di waktu yang sama ayah dari Janet datang ke Solo yang akan ajak Janet kembali ke Perancis kekhawatiran itu pun yang selama ini dikhawatirkan oleh ibunya Suryono karena perkawinan beda budaya dan bangsa antara anaknya itu entahlah dan kau mau ikut dalam bingung sebagai wanita Jawa kanjeng ibu bisa merasakan gelagat yang tidak baik dari perkawinanmu itu kenapa kau diam saja dalam mau kerja apa di sana kamu bilang orang tua Janet kaya dan dapat duit dari mana dalam bukan laki-laki pengeretan tidak baik suami istri hidup berpisah masa makan saja harus minta sama istri tapi dan akhirnya Janet pun memutuskan untuk ikut dengan ayahnya ke Paris Janet pergi untuk menjaga cintanya ke Suryono karena kebosanan yang melanda dirinya takut menjadi bumerang keutuhan rumah tangganya dan aku tidak mendapatkan alasan kenapa kau ingin pergi dari suami tapi sebagai seorang suami aku kecewa boleh saja dan kau tidak salah untuk sementara ini aku harus kembali ke Paris mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kita dan apabila kau kangen kau yang ke Paris apabila pintu ini terbuka kau bisa saja masuk tapi apabila pintu ini tertutup aku harap kau sudah berada di dalamnya diceritakan Janet pun sudah sampai di Paris disambut keluarga besar serta sahabat-sahabatnya diantara Suryono dan Janet mereka saling menunggu apapun kau datang kemari aku menunggu segala suka dan duka dan terlintas kembali manisnya bulan madu itu Janet aku merindukan itu kembali kapan kau kembali ke Solo Janet pada suatu malam Suryono yang sakit sesak keluar kamarnya dia pun masuk ke kamar ibunya tetapi sang ibu sedang lelap tertidur dan Suryono tidak mau membangunkan sang ibu itu dia pun kemudian pergi ke ruangan terima yang meminta untuk dikerok badannya akhirnya terima mau kerokin Suryono karena dipaksa oleh tuannya itu di saat itu Suryono kesepian melihat terima seperti melihat Janet Suryono pun seperti lupa diri yang di waktu itu dia pun meniduri terima dan bercumbu dengannya esok pagi terima meminta izin untuk pulang kendoro ayu Suryo terima dengan wajah pucat sebenarnya tidak diizinkan untuk pergi tetapi dia beralasan sakit dan ingin tinggal di rumah hanya sendiri pada suatu ketika ayahnya terima datangin rumah Ndoro Ayu Suryo yang meminta maaf atas kelakuan terima yang ditakutkan sang ayah terima pergi karena mempunyai kesalahan mohon hampura Gusti mohon Gusti sudi mengampuni kesalahan anak dalam anakmu itu baik kok aku benar-benar tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah di saat di rumah ayahnya pun menyuruh terima untuk pergi ke silaturahmi ke rumahnya Ndoro Ayu tetapi terima dengan menangis dia tidak ingin ke rumah itu aku tidak mau pergi sana lagi kalau tidak mau ke sana saja kok pakai nangis dalam pembicaraan ayah dan anak itu terima tiba-tiba mual-mual yang tak tertahankan sang ayah pun peka dia paham dan tahu anaknya sedang hamil muda yang pelan-pelan menanyakan siapa ayah dari si calon bayi itu bapak tahu sekarang kenapa dengan siapa Ndok Aep ini bisa ditutupi kalau kue mau mengatakan dengan siapa kue berbuat kue pasti melakukannya dengan orang yang kau cintai terus terang Tondok maksudnya dengan Doro dan Pak Kusuryono kalau begitu dengan siapa Ndok apa ya dengan maling iya Pak memang maling dengan penuh ketegaran terima menjawab bahwa pencurilah yang telah memperkosanya terima pun berencana untuk pergi dari desa itu karena aib ini sangat berdampak besar terhadap terima dan keluarganya di lain tempat Ndoro Ayu Suryo bakar kasur bekas terima dengan menyebut terima bermoral bejat Suryono pun hanya diam terpaku mendengar ibunya itu ngecobrak aja tanpa basa-basi dia pun pergi meninggalkan tempat itu yang kemudian Suryono menata penuh makna keranjang bekas terima tidur dia pun kemudian dihampiri sang ibu yang sekali lagi Ndoro Ayu ngata-ngatain terima yang enggak-enggak kelarin ngomong yang tadi di luar akhirnya di suatu momen yang tepat Suryono berterus terang bahwa dialah yang telah menghamili terima menolak kalau yang menginginkannya itu siapa? Putro siapa? Putro siapa? Putro Putro gantung ibu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dalam suasana kebatinan yang menjerit Suryono memutuskan untuk menikahkan terima yang seorang abdi dan akan menceraikan Janet yang masih di negaranya Perancis Dalam harus bertanggung jawab izinkanlah Dalam mengawini terima mengawini abdi ya mengawini abdi yang telah mengandung anak Dalam gimana dengan Janet Dalam akan menceraikannya terima 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 bantu mendapat amanat dari Ndoro Ayu Suryo tidak ingin diganggu Janet pun keluar yang mencoba negosiasi dengan si Mbo Suryono mana? Ndoro dan Ayu tidak mau diganggu Saya Janet istrinya Suryono mana terima? Loh Ndoro dan bagus kan sudah Tidak 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 Singkat cerita Janet sudah berada di dalam rumah itu yang ingin mengkonfirmasi tentang keadaan sebenarnya Janet yang menjaga harkat dan mertabat status istri dari Suryono yang berbeda budaya walau dia seorang Eropa tetapi dia bisa menjadi istri yang baik Janet pun kemudian memperlihatkan buah hatinya itu kemertuanya sungguh berat jadi seorang Janet yang sudah membawa seorang balita menempuh perjalanan jauh dari Perancis ke Solo karena dia ingin memperkenalkan tanah airnya serta ayah dan eyangnya aku ingin dia mempunyai nama Indonesia agar nanti dia tahu kalau bapaknya orang Jawa dan aku pun bisa bercerita padanya tentang negeri ini di waktu itu juga Janet akan pulang ke Paris yang sebenarnya Janet ingin tinggal lebih lama tetapi saat ini dia tidak bisa melihat suatu hal yang harus tinggal lebih lama di Indonesia akhirnya dengan berat hati Janet pun pergi meninggalkan keluarga Suryono selesai filmnya oke cing dari film ini kita bisa mengambil hikmah yang begitu dalam arti dari sebuah pernikahan yang bukan hanya bermodal cinta dan materi tetapi disitu terdapat kultur dan budaya yang harus saling menghargai dan menerima terima kasih udah nyempetin nonton film keren ini sampai selesai sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari keluarga kami apapun yang telah terjadi harus tahu bahwa erangnya ada di seluruh terima kasih kanceng terima kasih ke dirimu terima kasih kanceng terima kasih di jiwa bahwa sesungguhnya memang masih ada cinta sempur masih ada rindu yang kita masih suka kita masih sayang seperti pertama kasih tercinta kita masih rindu kita masih cinta mungkin kau berakhir sampai di sini nanti kita berjumpa terima kasih terima kasih